Intro Komisioner Badan Pengelola TAPERA atau BP TAPERA Herupudio menjelaskan soal pihak yang wajib ikut program tabungan perumahan rakyat tidak hanya pekerja Indonesia, warga negara asing atau WNA yang bekerja di perusahaan swasta juga wajib ikut program TAPERA Herupudio menetorkan soal WNA wajib ikut TAPERA juga diatur dalam PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaran TAPERA WNA wajib TAPERA dengan syarat bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan namun demikian WNA hanya berhak memiliki hak guna bangunan dan hak pakai untuk satuan rumah susun artinya jika pengacu pada aturan TAPERA maka iuran WNA hanya bisa dimanfaatkan sebagai tabungan bukan untuk pembiayaan perumahan tabungan tersebut bisa diambil ketika WNA mengundurkan diri dari perusahaan dan pulang ke negaranya selain WNA, peserta pekerja mandiri juga bisa mengambil uang iurannya tetapi saat mereka sudah berusia 58 tahun sebelumnya diberitakan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan program iuran tabungan perumahan rakyat tidak akan ditunda program ini akan tetap berjalan pada 2027 mendatang ia menekankan bahwa mekanisme dana TAPERA ini bukan dengan potongan gaji atau iuran tetapi bersifat tabungan wajib lebih lanjut Muldoko berujar bahwa dalam undang-undang memang mewajibkan program TAPERA dalam hal mewujudkan hunian bagi setiap warga negara oleh karena itu Muldoko meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memenuhi kebutuhan rakyat terutama dalam memenuhi kebutuhan papan Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia